Pemirsa jutaan orang hari ini memadati kawasan Monas Jakarta untuk mendukung perjuangan Palestina dan mengutuk serangan Israel yang menyebabkan lebih dari 9.000 orang meninggal dunia di Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala, 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 wassalamu ala. Inilah suasana Monas pagi tadi, Lautan manusia turut serta dalam aksi damai bela Palestina. Saya mewakili lembaga tinggi negara, majlis permusawaratan rakyat. Masa membentangkan bendera Palestina raksasa sebagai bentuk dukungan untuk Palestina, bendera itu pun bergerak mengikuti Lautan Manusia yang ada di Monas. Selain tokoh lintas agama, sejumlah pejabat turut hadir dalam aksi bela Palestina hari ini, diantaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko PMK Muhajir Effendi, Menteri Agama Yakut Kholil Komas, serta Ketua DPR RI Puan Maharani. Sejumlah artis ibu kota ikut serta dalam aksi bela Palestina di Monas. Mereka mengutuk agresi Israel ke Gaza dan berikut wawancara jurnalis Metro TV Andromeda Arizal dengan Putra Almarhum Ustadz Jefri Al-Bukhari Abidzhar Al-Ghifari. Dukungan dari sejumlah masyarakat, baik itu masyarakat non-muslim ataupun muslim terhadap kemerdekaan Palestina ini juga cukup tinggi. Salah satunya datang dari sejumlah pencerama dan juga milenial. Salah satunya adalah Bang Abidzhar. Halo, selamat pagi Bang. Pagi, pagi, pagi. Bang, melihat 1,4 juta dukungan masyarakat terhadap kemerdekaan Palestina. Ini tanggapan dari Bang Abidzhar sendiri seperti apa? Alhamdulillah ini menjadi sebuah kebanggaan buat kita sendiri, buat manusia, buat diri kita bahwa agar kita harus selalu bersyukur. Karena melihat dengan kondisi kayak gini sekarang, apa yang kita rasakan di Indonesia dan juga apa yang kita lihat di Palestina itu tidak ada apa-apa ya sama apa yang terjadi di Palestina. Kita harus bersyukur bahwa Indonesia masih aman. Melihat bahwa berjuta-juta orang datang ke Monas hari ini untuk melakukan aksi untuk memilih Palestina, itu adalah sebuah kormat bagi kita semua. Karena kalau tidak, dengan cara apa lagi kita untuk masuk surga selain dengan kita seperti ini. Intinya kita harus bismillah, bisabilillah, kita harus selalu bersolawat, menyujuk tinggi, nama besar Allah dan juga nama besar Muhammad. Agar apa? Agar kita bisa menjadi salah satu syuhada yang bakal masuk surga karena membela Palestina. Amin, insya Allah. Bang Abizar melihat atusias masyarakat, bahkan atusias para pemuda Indonesia yang saat ini memberikan dukungan kepada Palestina. Apa yang ingin disampaikan oleh Bang Abizar sendiri selaku penceramah dan juga para pemuda yang memang memberikan motivasi untuk keberikan Palestina? Yang ingin saya sampaikan disini adalah untuk semua warga Indonesia kita harus tetap sama-sama membuka hati nurani kita kepada warga-warga Palestina. Rakyat saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berkorban, yang sedang berkorban untuk mendoakan kita karena kita adalah umat terakhir Nabi Muhammad. Jadi buat kalian semua, ayo sama-sama kita mendoakan Palestina. Ayo sama-sama kita percaya dalam hati bahwa Palestina adalah saudara kita agar apa? Agar kita bisa semua berkumpul bersenama Muhammad nanti di surganya. Amin, insya Allah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.